Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pengirsa Telka TV Dimanapun Anda berada saat ini Anda sejalan menyaksikan Sekata sekitar kampus kita Untuk edisi Selasa 12 Februari 2019 Sejumlah informasi seputar Kampus Yayan Pare-Pare Siap kami hadirkan untuk Anda Bersama saya Nur Indah Damas Inilah dia sekata selengkapnya Senin 11 Februari 2019 kemarin Lintasan imajinasi bahasa mahasiswa Libam untuk pertama kalinya Menggelar perkampungan bahasa Arab Dengan mengangkat tema Budayakan bahasamu, bahasakan budayamu Kegiatan yang berlangsung di auditorium Yayan Pare-Pare ini dibuka oleh Andi Pangeran Rahim Selaku Wakil Wali Kota Pare-Pare Dan akan berlangsung selama 5 hari ke depan Tujuan pertama itu yang menjalankan program kerja Terus berikutnya itu Kalau tujiannya ya pertama Karena kan perlu kita tahu Organisasi kami itu tentang dua bahasa Jadi pemikirannya orang Kenapa terus bahasa Inggris Jadi kita Kenapa terus bahasa Inggris Kalau bisa coba bahasa Arab Jadi makanya dicoba bahasa Arab Jadi itu tujuannya Terus kalau harapannya Harapan ke depannya Semoga pesertanya Lulusannya bisa Lebih membiasakan dirinya Untuk berbahasa Arab Karena sesuai dengan tema Budayakan bahasamu Bahasa Inggris Agar mereka dapat terbiasa Karena dari kebiasaan-kebiasaan itu Bisa menjadi budaya bagi mereka Untuk menggunakan bahasa Arab Ada pun jumlah peserta Kurang lebih 230 orang Yang berasal dari berbagai sekolah menengah pertama Yang tersebar di seluruh wilayah Ajo Taparan Konsep kegiatan ini berbasis kem Belajar sambil bermain Sehingga pembelajaran Jadi lebih mudah untuk dipahami Jadi kegiatan ini Adalah satu kegiatan yang sangat positif Bagaimana bahasa Arab itu Yang dulunya bahasa yang ditakuti Dengan adanya kegiatan ini Akan menjadi bahasa yang juga Bahasa yang disenangi Boleh jadi dengan kegiatan ini Ada muncul suatu pemikiran Bahwa belajar bahasa Arab itu mudah Tidak susulit apa yang saya bayangkan Karena belajar bahasa Arab itu Ternyata bisa juga Dilalui dengan berbagai macam aktivitas Bukan keseriusan tapi kesenangan Jadi harapannya Bapak untuk ke depannya Jadi apa yang saya katakan tadi Waktu sambutan bahwa Untuk ke depannya Itu semakin ditingkatkan kualitas Dari aspek kegiatannya Judik pesertanya juga Jadi bukan cuma pelajar Bukan cuma pelajar dari sekolah pesantren Atau madrasah Tapi pelajar dari sekolah umum Dan bahkan Bukan hanya pelajar Pendidik juga bisa masuk Bagian dari yang akan Dijadikan sebagai objek Untuk perkampungan bahasa Bahkan saya tantin Dosen juga bisa Mahasiswa juga bisa Bahkan masyarakat umum Karena boleh jadi Banyak di tengah masyarakat Yang sangat butuh Mau sekali belajar bahasa Arab Tapi tidak punya wadahnya Saya kira dengan adanya ini Ya bisa menjadi awal Untuk bagaimana ke depan Perkampungan bahasa ini Bisa lebih baik lagi Dan sasarannya bisa Menjangkau yang lebih luas lagi Pemirsa Demikian sekata Untuk edisi pekan ini Saksikan sekata Dengan mengklik tombol subscribe Saya Nur Indah Mewakili seluruh rekan kerja Yang bertugas Pamit undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih Dan sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih